Ini gimana pasca libur PMK ini, Wak? Masih sepi, Wak, ya? Sepi. Ini sudah banyak untuk pedagang-pedagang sapinya yang sudah mulai membawa sapi ke pasar pasca libur panjang setelah penutupan pasar pasca PMK, lor. Ini sudah mulai banyak yang bawa sapi. Semoga saja hari pertama ini buka, tanggal 1, berikutnya nanti tetap buka lagi, ya, lor. Tidak cuma hari ini, semoga saja lekas pulih untuk pasarnya bisa buka. Meskipun hari ini pembukaan pertama masih tergolong sepi, insya Allah ini nanti buka lagi, lor. Ini ada saudara-saudara di pasar. Pak, ini gimana pasca libur PMK ini, Wak? Susah, Mas. Masih sepi, Wak, ya? Sepi. Nah, ini masih sepi. Ini rencananya bukanya hari ini, selanjutnya juga masih buka atau gimana, Wak? Insya Allah masih. Masih tetap buka, ya? Tetap. Tetap buka, ya? Iya. Nah, ini lor. Jadi, ini pertama kali setelah penutupan, ya? Iya. Nah, ini lor. Jadi, buat sedulur semua, nanti kalau cari sapi, insya Allah, lima hari yang akan datang atau keliwonan depan sudah rame, insya Allah, Pak, ya? Rame, insya Allah, rame. Nah, ini lor. Sedikit informasi yang bisa kita dapat. Terima kasih, Pak, ya? Nah, ini sekarang masih sepi, tapi insya Allah, keliwonan depan ini sudah rame, ini lor. Ini, Pak, ya? Ini. Jadi, dulu sebelum adanya PMK, ini penuh lor. Ini sekarang buka pertama pasca penutupan pasar sapi setelah adanya PMK. Ini sepi, tapi sudah buka, insya Allah, keliwonan depan, itu sudah rame, nanti kita coba berkunjung lagi ke sini dulu. Jadi, di video kali ini kita hanya menginfokan bahwa untuk pasar sapi keliwonan, ngadilweh ke diri, sudah buka, ya lor. Nih, oke dulu aku mungkin cukup sampai sekarang kesempatan di video-video ini. Ini informasi pasar sapi mulai buka. Semangat selalu ngaritnya. Salam sukses setelah sapi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.